Surat untuk Najwa Program yang bersandarkan dua kata kunci, mendengar dan merangkul Kami mencoba mendengar suara dari surat-surat Baik yang berwujud email, direct message, atau apapun bentuknya yang teman-teman biasa kirimkan Di dalamnya ada aduan, curhatan, ataupun gagasan dari teman-teman Sudah pasti tidak semuanya sanggup direspon Tapi kami selalu mencoba menyediakan telinga dan hati untuk mendengarnya Kami tak ingin aksi ini mandek pada sekedar membagikan berlembar-lembar pembalut kain begitu saja Lalu merasa lunas Kami ingin para perempuan di desa Raman Tak hanya menerima bantuan, tapi mendapatkan pembekalan Untuk nantinya bisa memproduksi pembalutnya sendiri Menciptakan kebaikan yang berkelanjutan Salah satu kesempatan itu berasal dari ujung negeri Mendara dari sebuah kolektif peduli pemuda dari Banda Aceh Nama mereka The Leader Sebuah nama yang menggambarkan jati diri, semangat, dan kepercayaan diri sebagai sosok penggerak dan pemimpin Karena dengan kasusnya pembunuhan saudara saya, ya di mana kita ini negara hukum Harusnya kakakku itu diproses Kalau memang kakakku DPO, diproses Kalau memang kakakku perampok, diproses Sebelum saya pulang ke Makassar, saya harus ketemu Mbak Nana Saya harus ngomong Mbak Nana harus tahu Dengan moral keberanian saya, saya ketemu Mbak Nana Saya panggil Jelasan saya, Mbak Nana Biar publik tahu Terserah dia bilang mau rusak instansi, terserah Kalau tidak mau rusak instansinya, berikan saya keadilan Peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang menyisakan duka mendalam bagi para keluarga korban Banyak permintaan datang dari yang peduli untuk mencari kejelasan atas apa yang terjadi Sebagian lainnya mencari kejelasan atas apa yang akan dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap kelalaian ini Cakapan yang paling diingat itu, Papa bentar lagi mau keluar Jadi tolong urusin Papa Urusin Papa ya, sampai Papa meninggal Ternyata, saya harus urusin Papa yang benar-benar sudah meninggal Cerita guru-guru soal ini mengalir sampai pada kami Sebagian dari mereka merasa tertinggal oleh cita-cita Indonesia menguasai digital Negara belum sepenuhnya mampu menyuplai perangkat digital yang cukup untuk semua Terutama di daerah-daerah pelosok Solusi itu datang dari sebuah event kolaborasi narasi Kita bisa dan beritama bertajuk bicara makna baik untuk kita dan sesama Donasi tersebut kemudian disalurkan ke 80 UMKM terdampak pandemi lewat program peta kebaikan Surat untuk Najwa kali ini mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengisi celengan ini Yang akan kami salurkan secara bertahap ke mahasiswa yang membutuhkan Kamu pasti bikin bangga dua orang tua deh Luar biasa hebat, kuat Pasti orang tua bangga banget sama hariawan Bangga sama Rizky Bisa di cover biaya UKT-nya untuk semester ini Terus kita juga ada tambahan biaya Azhara untuk makan, untuk sehari-hari Enggak usah kepikiran semester 2-3-4 itu nanti akan dilunasin dari celengan beasiswa ini Penghasilan dari kerja itu ya pas-pasan gitu Kalau menurut saya kalau misalnya dapat beasiswa ini sudah sangat membantu gitu Mbak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton